Halo sahabat Toto, selamat datang kembali di Toto Project YouTube channel lagi bersama Reysha Kalian pasti sudah pada tau dong kalau misalnya kemarin itu di spoiler Instagram Udah kedatangan mobil project terbarunya Auto Project yaitu Toyota Innova Xenix Nah kebetulan Auto Project itu punya Toyota Innova Xenix yang tipe G Nah kalian juga pasti tau kalau misalnya kita udah punya project car terbaru Kita langsung gercep nopkan scanning supaya bisa cepet juga memproduksi aksesori terbaru untuk si Toyota Xenix ini Nah di dalam sudah memulai proses scanningnya langsung aja kita kepoin Siapa tau kalian juga dapat bocoran aksesori apa aja untuk si mobil Toyota Innova Xenix ini Let's go! Nah sahabat Toto ini kan lagi udah ngeliatnya proses scanningnya, Ogerita buat tempelin stiker, nah di depan ini udah ada Pak Martin yang lagi datangnya Selamat datang! Kalau misalnya ada Pak Martin nih pasti ada sesuatu berita yang spesial ya Pak ya Karena ini kan dinantikan sama sahabatan itu udah Pak Martin gitu Enggak lah Selalu kalau ada Pak Martin ada update mengenai aksesori Dan kemarin Pak Martin tiba-tiba udah ngirimin ini nih nih Mobil Toyota Innova Xenix tiba-tiba langsung ngirimin kota Saya yang kirimin, Toyota yang kirimin, kita yang pesen, kita beli, kita nanti kita mau develop produk antistorisnya Karena ini bisa kita bilang kalau misalnya itu salah satu mobilnya bakal laku banget ya Pak ya? Harusnya mobil favorit di Indonesia ya Innova ya, kalau liat dari histori pembelian yang lama ini mobil yang favorit Kalau Innova generasi yang lama itu pasti selalu laku dan juga banyak banget ya Pak di Indonesia ini Dan kita juga memprediksikan kalau misalnya Innova yang terjadi juga Ini SPK-nya katanya dalam 3 minggu, 2 minggu atau 3 minggu gitu Udah 4.000 unit Wow, banyak ya Pak? Banyak Dan udah mulai di distribusikan juga ya ke customer-customer ya Pak ya? Udah mulai tapi kayaknya belum banyak baru sedikit Oke Nah yang kayaknya yang tipe-tipe hybrid itu masih tersendat ya Dan untungnya Autoproject udah langsung dapet unitnya juga Supaya Pak Martin juga bisa langsung develop aksesoris ini Pak? Iya, kita dapetnya juga yang bukan yang hybrid, dapetnya yang bensin Mana yang cepet ya pokoknya Yang cepet Dan langsung bisa dibongkar nih Pak Iya, iya, iya Ini grillnya udah hancur begini Bukan hancur sih dicopotin Supaya kita juga bisa lebih detail untuk menge-scan bodinya ya Pak, ukuran bodinya Dapet datanya, lagi cari idea sih ini grill mau dibikin kayak apa Yang pastinya di inovasiin ya Pak ya Supaya bentuknya pun juga lebih keren lagi Lebih stylish lagi Benar Seperti tampilannya standar sih inovagenicsnya Benar, benar, benar Gitu Pak, ini kan semuanya di-scan ya Pak ya? Bagian depan, samping, belakang sampai bagian interior ya? Semua Semua ya? Semua, depan, belakang, samping, interior, engine Tapi nanti mungkin idea-ideanya sambil berjalan ya Yang pasti kita bikin panel-panel interiornya Kita akan merubah tipe-tipe yang bukan tipe tinggi Yang nggak ada fog lamp, nanti kita bikin fog lampnya Kita bikin DRL-nya Malah tipe yang tengah ini bisa berubah menjadi tipe yang paling tinggi mungkin gitu ya Pak ya? Mungkin nggak mirip sekali Tapi akan ada beberapa plat yang sama Ya pasti berbeda dari tipe yang misalnya Yang pasti menunjang dan meningkatkan ya Pak ya? Jadi nggak standar Bikin tambah ganteng Bikin tambah ganteng Pak, kasih bocoran dong mungkin Ada nih yang bisa di-spill dikit aja Apa sih aksesoris yang bakal muncul untuk si Toyota inovagenics ini? Ya yuk Kasih tau nggak ya? Kamu nanya ada aksesoris apa? Gitu kali ya Pak Karena banyak banget nih kalau misalnya Kita spill mobil project terbaru di Toyota project nih Pak Banyak yang komen Bikin ini dong Bikin ini dong Tau nggak sih kalau Pak Martin selalu baca ya Pak ya? Bener nggak sih? Selalu baca dan memikirkan Apakah ini harus diporin atau nggak? Nah mungkin dari kemarin pun Pak Martin juga udah mikirin nih Apa yang bakal diporin untuk Toyota Zenix ini? Ada beberapa yang mungkin saya kasih bocoran dikit aja ya? Boleh, boleh Jangan banyak-banyak Karena produknya juga perkiraan kita ini akan develop secara jumlah In general kita mungkin akan develop sekitar mungkin 70-80 aksesoris Wow banyak banget 70-80 Iya dan akan bergulir produknya itu mungkin setelah bulan 3, bulan 4 baru mulai banyak Ke bulan 6 harusnya mungkin udah 80% atau 90% tradiksi kita Karena terbukti juga sama mobil-mobil project kita yang lalu ya Pak ya? Kita cepet banget, gesit banget Dan bisa dibilang kalau misalnya kita tuh yang punya aksesoris lengkap, bener nggak Pak? Terlengkap, tercepet, terbanyak Terbanyak Dari mobil race ya Pak Pak? Semua yang ter-ter-ter Bener ya Pak? Dari mobil race, CT hatchback HRP Aksesoris pasti ngerjain foto project Iya, iya Kita sih juga punya harapan besar banget ya Pak untuk Toyota Innova Zenix ini Pasti kita yang paling cepet lah harus gitu ya Pak ya? Saya akan coba discuss sama tim R&D Sama rekanan-rekanan yang kita punya Apa yang kita bisa kerjakan untuk Innova Yang pasti akan harusnya akan lebih banyak dari mobil-mobil yang sudah ada Bener, kemarin aja terbukti Pak Ada yang kita udah spill di retail sekitar? Iya Iya Udah deh kok, Min? Buruan Min Coba ditagih Pak Makanya Pak Ayo Pak bisikin apa aja Pak Yang aksesoris sambil akan muncul nih paling cepet kali ya? Kalau kita lihat ini Engine heatnya mungkin kita akan bikin Oke Karena dia nggak ada engine insulationnya Oke Nanti warnanya yang anti panas gitu Yang warnanya silver Aluminium foil ya Pak? Dan akan ditempel di sini Terus satu Terus tipe rendah Semuanya nggak ada DRL nih Oke Iya Oke Pak Kita akan bikin DRLnya Terus kita akan bikin fog lampnya Fog lamp? Iya Grill mungkin kita lagi cari ide Lagi ngedesain belum dapet idea-nya Mungkin soon ya Pak ya Mungkin kalau tim desain kita udah dapet desain yang bagus Dan kita cocok Kita yakin ini bisa laku Kita akan coba bikin gitu Oke Cuma saat sekarang belum kepikiran idea Karena Grill Innova ini sendiri udah cukup bagus Oke oke Bener-bener Jadi Kita lagi cari idenya Oke baru nggak menutup Kemungkinan kalau nanti ada desain baru ya Pak ya Inovasi dari Autoprojek Iya Oke lanjut Pak Bagian depan tadi di sekolah sedikit ya Engine kit Front grill mungkin DRL pasti Ya Pak ya Terus Pak lanjut Pak Untuk berikutnya Mungkin lampu stop kita ganti Nanti ada versi Autoprojek Waduh itu sih Special-special dari Autoprojek ya Pak Tapi itu mungkin bisa setengah tahun lebih Karena itu project Cepet kok Pak 6 bulan itu ya Pak ya Lagi ngedesain desainnya yang mana itu Oke lanjut Dalam lampu-lampu tuh Pak Terus Kalau yang Bagi samping samping Terus Mungkin body kit Nanti kita akan coba ngedesain juga Desain Autoprojek sendiri Nanti kita akan coba bikin Nanti Mungkin butuh waktu lah Kalau body kit Terus Kalau engine cover Crank guard nya Dia udah ada semua Kalau kita lihat semua tipe Jadi Kita gak bisa bikin Terus Mudguard Udah pasti ya Aksesoris penting tuh Betul banget Dan wajib kayaknya Terus Roof rail Roof rail juga bakal bikin ya Pak ya Ya rencananya bakal bikin Karena yang untuk yang tipe G ini Kebetulan belum ada roof rail nya nih guys Ya Jadi kemungkinan akan ada roof rail nya Supaya kalau misalnya Yang Yang bisa bawa barang Ya betul Jadi bisa dikaitin sama crossbar ya Pak ya Ya Bukan cuma estetik aja Bener bukan cuma tempelan aja Iya Jadi berfungsi banget Gitu Untuk informasi roof rail kita Yang kita bikin Rata-rata Kebanyakan bisa bawa barang Betul Tapi kalau roof rail yang di aftermarket yang lain Fungsinya cuma tempelan Cuma ditempelan aja Jadi gak ada Gak bisa bawa barang Gak bisa dipadukan dengan aksesoris crossbar Dan juga gak bisa pasang roof box nih guys Makanya penting banget Kalau kita itu bikin aksesoris yang fungsional juga Pastinya ya Pak ya Lanjut mungkin ada cover-cover juga ya Pak Pasti Cover handle Iya Tris-tris belakang Iya Cover sepion Iya Udah deh kayaknya Jangan banyak banyak Jangan banyak Kalian makan kalian dapetin spoiler Banyak banget ya Pak ya Banyak-banyak Oke Yang pasti ada 70-80 aksesoris Tunggu aja Terbukti dong Dari Ray City Hatchback Kita gak umur-umur janji palsu ya Pak Kita gak main karena Udah banyak banget aksesorisnya Kalian pasti cari apa Ada di Otop Project ya Pak ya Yes Sampai yang terakhir pun All new HRV ya Pak ya All new HRV Kayaknya kita udah 80-an Tuh udah 80-an Nah lain Kau siapa makan udah Bersabda nih ya guys 70-80 aksesoris itu udah pasti terjadi Yang penting sabar Tungguin Karena produksinya pun kita juga gak mau Asal-asal ya Pak Karena kita juga butuh waktu Untuk inovasiin Habis itu untuk Desain Terus pitting Terus pitting Sebelum Terus kalau sudah oke baru kita mas pro Jadi Butuh waktu ya Jadi kita gak sembarangan ngedesain Tapi kita design Sebagus yang kita bisa Jadi gitu Kita gak mau asal produksi Ya udah lengkap Udah nge-spill nge-spill nih kalian Harus wajib Tungguin Pantengin Oke Thank you guys for watching Semoga video ini membantu kalian Pokoknya pantengin terus Semua social media kita And see you in the next video Untuk auto project Bikin mobil Auto keren Hehehe